Intro Halo Sobat Kampus, mahasiswa ITS dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Saat ini Aksal sedang berada di Departemen Teknik Sivil ITS untuk melihat serangkaian dari Sivil Expo atau Sivek 2019. Penasaran kan gimana keseruannya? Bersama saya Aksal berikut liputannya. Sivil Expo atau Sivek 2019 merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Departemen Teknik Sivil ITS. Serangkaian kompetisi seperti National Concrete Competition, Dynamic Cloud Bridge Competition, dan Construction Project Planning Competition memerihahkan Sivek tahun ini. NCC atau National Concrete Competition merupakan kompetisi yang bertujuan untuk menciptakan kreatif. Hasil beton yang dibuat peserta akan dipresentasikan di depan juri untuk kemudian dilakukan uji beton dan uji belah. Untuk inovasi, untuk tema tahunan ini itu innovation for acrofilling fiber concrete yang artinya dan perlombaan ini dituntut agar membuat beton dengan mixed design yang menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan dan menggunakan fiber yaitu suatu serat untuk meningkatkan daya tarik suatu beton. Sehingga beton ini memiliki tarik yang lebih kuat dari beton normal. Dynamic Cloud Bridge Competition merupakan lomba merancang prototipe jembatan yang sustainable, inovatif, dan dapat diaplikasikan. Peserta akan diminta untuk merakit prototipe tim masing-masing untuk nantinya dilakukan tes pembebanan. Yang terakhir, terdapat Construction Project Planning Competition. Kompetisi ini bertujuan agar peserta dapat memiliki keterampilan dalam merencanakan proyek konstruksi dengan waktu dan biaya yang efisien. Serangkaian kompetisi yang diadakan oleh Sivek ini diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oke Sobat Campos, itu tadi keseruan dari perlombaan yang ada di Sivil Expo 2019. Dari Departemen Teknik Sipil ITS, Kru Itas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!